Program yang dipersiapkan Paul Munster hingga menanti target persebaya musim depan. Program yang dipersiapkan Paul Munster hingga menanti target persebaya musim depan. Dilansir dari jawapos.com, usai menjalani laga terakhir beri Liga 1 2023-2024, persebaya Surabaya meliburkan seluruh kegiatan tim. Masa libur diberikan agar pemain dapat berlibur dan berkumpul bersama keluarga masing-masing setelah mengarungi kompetisi yang padat musim ini. Saat ini tim libur, momen pemain bertemu dengan keluarga, ucap pelatih persebaya Paul Munster. Selama masa libur ini akan dimanfaatkan untuk evaluasi dan berdiskusi dengan manajemen terkait masa depan tim, karena jarak kompetisi musim selanjutnya tidak memiliki jeda waktu yang terlalu lama. Performa tim musim ini kurang memuaskan, di mana persebaya terlempar dari posisi 10 besar di klasemen akhir. Tim kebanggaan bonek dan bonita berada di posisi 12 dengan perolehan 42 poin dari 10 kali meraih kemenangan, 12 kali imbang dan 12 mengalami kekalahan. Torehan ini menjadi yang terburuk selama persebaya berada di level kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia. Padahal, di awal musim sebelum kompetisi bergulir, manajemen mengungkapkan target persebaya adalah juara musim ini. Rencana tim musim depan akan ditetapkan setelah berdiskusi dengan manajemen. Secepatnya, karena kompetisi selanjutnya hanya berjarak 2-3 bulan, tidak terlalu panjang, ujar pelatih asal Irlandia Utara itu. Tunggu saja nanti, sabar-sabar, imbuhnya. Sementara itu, selain menjalin komunikasi dengan manajemen di tengah libur, Paul Munster juga tetap mempersiapkan program pelatihan untuk musim depan. Mantan pelatih Bayangkara FC itu telah menyusun program hasil berdiskusi dengan jajaran pelatih, terutama pelatih fisik. Nah, itulah update berita persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satunya Li, Wani Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih sudah nonton.